Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai Assalamualaikum Hai semua Guru dan pelajar Selamat datang ke pusat tuition Akademi Youtuber Usaha sama edisi Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Bermula perjumah selamanya perjumah Ok, sebelum kita mulakan kelas Mari kita membaca umur kitab Al-Fatihah Ok, sebelum tu Cikgu perkenalkan diri cikgu dulu Cikgu Lita Jebi dari SMK Mukah Sarawak Sebagai moderator pada malam ini Ok, pada malam ini kita bersiaran secara langsung Dari channel cikgu Sarifah Ain ya Ok, siapa yang belum subscribe Silalah tekan butang subscribe Sebagai tanda sokongan kepada cikgu Sarifah Ain Ok, sebelum tu kita perkenalkan dulu cikgu tu Nama beliau adalah Syarifah Ain Binti Haji Ali Dari SMK Datuk Pengawar Barat Pontian, Johor Malam ini kita akan belajar subjek sejarah Tingkatan 5 Tajuk bab 7 Ok, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam Selain itu, dalam konti sekarang ialah cikgu Paul Cikgu CM Kaizan Atas tu Ok Sebelum kita teruskan kelas Ingin cikgu ingatkan semua pelajar Dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum Saya percaya semua yang hadir kelas pada malam ini merupakan pelajar-pelajar cemelang Dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan InsyaAllah, moga kelas malam ini dapat dimaanfaatkan sepenuhnya Ok, untuk pelajar yang hadir kelas ini Akan ada kod untuk klaim kredit Ok, nanti cikgu akan bagi Dan pastikan anda menonton live ini sampai di akhir rancangan Ok, tanpa membuang masa Kita serahkan kepada cikgu Sarifah Ain Silakan cikgu Sarifah Terima kasih cikgu Rita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anak-anak pelajar semua Hari ini kita akan sambung Bab 7.3 Terima kasih kepada cikgu Pak, cikgu Kaizan dan cikgu Rita Kerana bersama-sama saya dalam konti pada hari ini Begitu juga dengan rakan-rakan guru yang berada di luar sana Nampaknya cikgu Tan, Tan Biwa ada Kemudian Syam Nurin dan beberapa orang guru siarah Telah berada di luar sana Selamat datang cikgu semua Pada hari ini cikgu akan share kepada anda Dan sebelum kita share Diharapkan para pelajar bolehlah buka Buku teks muka surat 148 eh Kita sambung tajuk 7.3 Iaitu berkaitan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan Okey, anda boleh komen kalau tak dengar suara Kalau tak jelas boleh komen eh Okey, apakah itu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan Okey, dalam kontek ini kita akan memperkenalkan tiga topik utama Maksudnya tiga kerangka utama yang ada dalam bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Iaitu aktah bahasa kebangsaan Bahasa rasmi pentadbiran Dan memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan Oleh kami tajuk di fakta Jadi saya harap para pelajar di luar sana bolehlah menandakan dalam buku teks anda Okey, yang pertama Kita tahu bahasa Melayu itu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan Apakah yang dikatakan bahasa rasmi? Bahasa rasmi lah bahasa formal eh Bahasa formal yang digunakan di dalam apa cara rasmi lah Untuk memupuk perpaduan kaum Kedua, kedudukan bahasa Melayu dimatabatkan melalui penggubalan undang-undang Okey, apakah undang-undang dia? Alamak, dia ke depan pula eh Saya ke depan pula eh Ke depan, okey Iaitu dikenali sebagai akta bahasa kebangsaan Kita tahu akta tu adalah yang ditetapkan dalam undang-undang eh Bila kami perkenalkan? Pada tahun 1967 Okey, apa khabar? Atang Wim Bin, Kudah Syarzuwana dan Cikgu Munin Terima kasih kerana datang ke kelas saya pada malam ini Anda boleh sharekan rakan-rakan anda yang lain Okey, akta bahasa kebangsaan juga dikenali sebagai akta 32 Dan dikubal di bawah perkara 152 Okey, jadi awak paling mudah nak ingatlah akta bahasa kebangsaan Ini lah perkara 152 berkaitan dengan bahasa Okey, dikubal dikuasakan pada tahun 71 Kalau benda saya senang nak ingatlah saya lahir tahun 72 Tahun 71 tu umur dah 50 tahun lah Kalau saya tahun 72 ni dah umur 49 tahun Contohlah, jadi umur akta bahasa kebangsaan ni dah 50 50 tahun, nak mudah ingatlah macam tu eh Okey, sekarang bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi pentadbiran Jadi kita gunakan daripada coding bahasa kebangsaan Apa itu bahasa rasmi pentadbiran? Okey, bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi pentadbiran Kerana bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi menjadi Antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara Maksudnya bahasa Melayu ni digunakan dalam pentadbiran Okey, jadi kalau anda lihatlah siapa pegawai kerajaan Yang bekerja dengan kerajaan lah, kaki tangan kerajaan Kaki tangan awang kerajaan memang gunakan bahasa Melayu Sebagai bahasa rasmi Dan selain itu juga bahasa Melayu ni merupakan alat komunikasi rasmi Dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan Jadi, apa dikoding kat sini? Alat komunikasi rasmi Okey, kalau saya buat macam tu dia bergerak pula Okey, kejap Okey, ketiga bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah Jadi, bahasa Melayu ni dalam mahkamah Belum pernah kita jumpa bahasa lain Yang selain daripada bahasa Bahasa Melayu Okey, pada tahun 1660 Okey, kejadian yang ketiga Memperkasikan Apa maksud memperkasikan? Memperkuatkan Memperkuatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan Okey, ada empat item di sini Item yang pertama kita tahu bahawa pembukaan sekolah mendengar kebangsaan Yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Okey, apa contoh bahasa Sekolah yang menggunakan bahasa Melayu ni? Okey, dia bagi contoh kat sini Sekolah Alam Syah Sekolah Alam Syah kat mana? Sekolah Alam Syah berada di Adi Selangor Okey, Seri Puteri Okey, Koleh Seta Abdul Halim di Kedah Ajaklah contoh sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Okey, apa khabar? Enca, Enca, Miaw Enca, Enca, Yaw eh Dan juga Putri Amirah Okey Bahasa Melayu juga sebagai bahasa pengantar Yang dapat memupuk semangat, kekitaan dan bersatu padu Apa itu kekitaan? Semangat, kekitaan itu adalah semangat bantu ma Bantu Dan seterusnya, bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah mendengar Jenis kebangsaan Jadi inilah kodenya eh Okey, saya rasa jelas benda ni adalah fakta jadi jelas lah Okey, seteruskan kepada peranan Yusti Kebangsaan Malaysia Okey Kenapa ya Yusti Kebangsaan Malaysia ni diangkat martabatnya sebagai pusat ilmu? Okey Kerana Yusti Kebangsaan Malaysia ni merupakan salah satu Yusti yang lama ya Yang antara yang tertua lah selain daripada UM eh Okey, dan peranan ni sangat besar dalam memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Okey, kalau kita rengkaskan UKM ni telah ada di dalam Yusti UKM ni Ada dinamakan sebagai Yusti Alam Tamadun Melayu ataupun ATMA Awak nampak tak logo ni? Logo ni kalau tak tahu, kalau orang belajar UKM Tahu lah siapa yang belajar Yusti Kebangsaan Malaysia Mungkin dia pernah nampak simbol ni ATMA eh ATMA ni adalah institusi alam dan tamadun Melayu Yang telah ditubuhkan pada tahun 1992 UKM ni ditubuhkan tahun 70 eh Tadi kita tengok tadi 71 tadi atas bahasa kebangsaan Haa 70 lah UKM lama eh Berarti umurnya dah lebih kurang 51 tahun Okey Okey, Yusti ni apa peranan Yusti Kebangsaan Malaysia ni Haa dia sebagai pusat pengajian tinggi awam Yang pertama memperkenalkan pelbagai jurusan Apa dia? Pelbagai jurusan dan bidang khusus dalam bahasa Melayu Kalau ditanya Sejauh manakah Nusti Kebangsaan Malaysia berperanan sebagai pusat ilmu Maka mengukuhkan hucah ni Maka ada kena nyatakan lah Nusti Kebangsaan Malaysia ni adalah sebagai pusat ilmu Yang telah memperdaya memperkenalkan pelbagai jurusan Dan memperkenalkan bidang khusus dalam bahasa Melayu Haa itulah jawapan anda mengukuhkan Kan fakta kan? Haa sebab tu kita jawab tak lari pergi fakta Okey seterusnya penubuhan institusi bahasa keseperaan Ya? Adalah apa? Cikgu Saripah sebelum tu Kita nak bagi kot yang pertama dulu Okey sekali cikgu ingatkan kepada murid-murid semua Haa jangan type nombor tu dekat live chat Cuma tulis dekat buku masing-masing Okey kot yang pertama adalah nombor tujuh Nombor tujuh haa Okey teruskan cikgu Saripah Terima kasih cikgu Rita Saya lupalah ada kot ni Jalan terus je saya Okey terima kasih Jadi ingatkan semula eh Jadi awak jangan tulis dekat live chat Anda catat sini Jadi siapa yang ikuti secara lafi beruntung lah eh Dia dapat ingat Ingat nombor tadi eh Angkat tadi Okey saya teruskan Haa penubuhan institusi bahasa keseperaan dan kebudayaan Melayu Dalam sikatannya adalah Institusi bahasa keseperaan dan kebudayaan Melayu Okey tahun tu dua dua Menjadikan UKM ni sebagai pusat pendidikan Jadi kalau tanya Haa apakah peranan institusi IBBKM ni Okey IBKKM ni Haa dia telah menjadikan UKM ni sebagai pusat pendidikan Okey dan rujukkan dalam bahasa dan keseperaan Okey Haa tamadun Melayu Dan pada masa yang sama ditukangkan pada atma Ni tadi eh apa itu atma Institusi Alam Dan tamadun Melayu Okey cuba pelajar-pelajar di luar sana Boleh catat apakah Haa beberapa perkataan Yang cikgu rekaikan tadi Atma IBKKM Okey untuk awak Mencatat Okey kadang-kadang pelajar Kena tahulah Okey kalau cikgu tak cap ni Awak belajar kan Bersemuka dengan cikgu jadi Awak kena mendengar Mendengar dan mencatat eh Bukan hanya sekadar Awak mendengar Sama-sama mencatat Okey apa peranan atma ni Dia menjadi tumpuan kepada Para penyelidik Saslawan Karyawan Budaya Budayawan Dari pelbagai kaum Dari dalam dan luar Negara Dan pada masa yang sama Perikirafan darat tokoh Resti kemasaan Malaysia Seperti Muhammad Adi Saleh Kiti Zaino Ismail Sebagai Saslawan Negara Membuktikan Okey bahawa Sebagai Saslawan Negara Membuktikan kejayaan UKM Sebagai Pusat Keilmuan Bahasa Bahasa Melayu Sekejap ni Saya punya laptop ni Ada mati pulak Okey Okey saya teruskan Yang ketiga Iaitu peranan Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka Okey siapa kat sini Yang pernah pergi DBP Tahu tak tu apa DBP tu DBP tu adalah Dewan Bahasa Dan Pustaka Dewan Bahasa Dan Pustaka ni Dekat mana-mana Cawangan ada eh Di Johor ada Di mana-mana Cawangan lah Di setiap dikir Ada lah Bukan hanya di Kuala Kuala Lumpur eh Berarti kalau Awak pernah Pergi ke Universiti Ah sorry Dia pergi Dewan Bahasa Dan Pustaka Jadi dia banyak Cawangan eh Di sini cawangannya Di Pulau Pinang Di Johor Di Kelantan Sarawak Sabah Okey peranan ni Banyak Dia adalah sebagai Medium untuk Mengembangkan lagi Bahasa dan Sastra Saya cerita Sekejap lah Saya suka bercerita eh Dalam Dewan Bahasa Dan Pustaka ni Dulu Saya dulu adalah Guru Apa Guru Pertandingan Saibah Okey Saya mengenal Dewan Bahasa Dan Pustaka Apabila saya membawa Para pelajar saya Dalam mengikuti Pertandingan Saibah Okey Rupanya Saibah ni Kita belajar Pertandingan Saibah tu Dia belajar Berkaitan Kursah kata Bahasa Melayu eh Dan dalam bahasa Melayu tu Kita gunakan Kamu Dewan kan Okey Contohlah ni Kamu Dewan Okey Pernah tengok Kamu Dewan Kamu Dewan ni Kan awak perasa Ada simpul Dewan Bahasa Dan Pustaka Jadi Dulu saya macam Tak suka sangat Tengok bahasa kamu Kalau Jadi Bila dah Namanya Guru apa Guru Guru Sahibah Dululah masa saya Jadi guru Pembimbing Saya pernah Bawa pelajar saya Sampai Pekat Negeri Dan Jumlah Negeri Jadi Pelajar saya ni Memang terpaksa Membuat nota Contoh tentang Kamu Dewan eh Okey Aku cerita Pasal kat sini Diceritakan pasal Peranan Dewan Bahasa Dan Pustaka Untuk Muktabatkan Bahasa Melayu Sebagai bahasa Rasni dan Bahasa Ilmu Okey Kat mana tempatnya Perlubuhannya Di Bukit Timbalan Johor Oh Rupanya kat Johor Asalnya Okey Hasil daripada Resolusi eh Katanya bukan revolusi eh Kongres Bahasa Dapat suratan Melayu Ketiga Okey Kemudian Apa peranan ni Mengembangkan bahasa Dasar-sasar Melayu Melarui Pernibetan buku Jadi saya kata tadi Banyak Tribetan Dewan Bahasa Dan Pustaka Jadi siapa kat sini Yang pernah baca Majalah-majalah Pernibetan Karya DPP Tahu kan Boleh nyatakan tak Apa contoh-contoh Bahasa buku Atau Majalah Karya DPP Apa dia contoh Jomu nyatakan Jomu nyatakan Tahu tak Apa dia Dewan apa Bermula dengan Pantahan Dewan Dia semua Dewan Dia Dewan Okey kita Kita iklan dulu Sebelum mereka berfikir Untuk contoh dia Okey Kita iklan dulu Okey COVID-19 Semakin menular Sekolah-sekolah Terpaksa Ditutup Bagaimana dengan Nasib pendidikan Anak-anak kita Sebagai ibu bapa Kita pastinya Mahukan yang terbaik Untuk anak-anak Tetapi Mengapa Bebankan diri Dengan kelas tuition Yang berbayar Sedangkan Ada Yang percuma Akademi Akademi YouTuber Malaysia Inisiatif Dari E-D-D Dan Klub Guru Malaysia Membawakan Anak-anak Kelas Dalam Talian Secara Percuma Secara langsung Oleh guru-guru Dari Seluruh negara Maklumat lanjut Layari www.akademiyoutuber.com Ok Sebelum tu Cikgu bagi dulu Code yang Yang kedua Untuk Klaim kredit Iaitu Nombor Dua Nombor Dua So Para pelajar semua Dah ada dua Nombor dalam Tangan Ok Teruskan Cikgu Sarifah Ok Terima kasih Cikgu Rita Ok Saya teruskan Tadi Cikgu tanyakan Contoh dia apa Ok Cikgu nyatakan Dalam Dalam slide tu Ok Dalam YouTube tu Apakah contoh-contoh Karya Dewan Bahasa Dan Pustaka Ok Apa contoh-contoh dia Apa karya Dewan Pustaka Banyak kan Selain tadi Ada jawab Dewan Pelajar Apa lagi Kalau apa dah Pergi ke library Kan Kepertakaan Dua Baca Banyak Karya Ok Banyak karya-karya Dia Dewan Masyarakat Apa lagi Nabilah Kamu Dewan Ya Betul Kamu Dewan Lagi Bagus tu Jadi Awak nampakkan Lambang Dewan Bahasa Dan Pustaka Nabilah Dewan Bahasa Dan Pustaka Betul Ok Bila nampak Lambang tu Itulah contoh Adalah Dan karya Yang telah dihasilkan Oleh DBP Siapa kat sini Yang pernah Mengikuti seminar Jadi pernah mengikuti seminar Aktiviti Minggu Bahasa Ok Apa peranan Peranan anda Sebagai seorang pelajar Mengikuti Aktiviti dalam Minggu Bahasa Ok Kat sekolah awak Adakah aktiviti Bulan Bahasa Kan Ok Bulan Bahasa Apa aktiviti awak Dalam bulan Bahasa Ok Boleh cantikkan Dalam bulan Bahasa tu Buat apa Aktiviti dia Bagi contohlah Kat dalam tu Ok Bulan Bahasa Aktiviti awak Sebab Ialah Kalau kat sekolah Cikgu Mungkin ada Buat pertandingan AC Ada buat pertandingan Pidato Jadi itu semuanya Adalah Membantu Untuk Memperkasikan Mengembangkan Bahasa Dasar-dasar Melayu Ok Itu masa-masa Sekolah ada buat Ok Yang itulah yang perlu Awak tahu Peranan Dewan Bahasa dan Pertaka Dalam Memengembangkan Bahasa Mematabatkan Bahasa Melayu Sebagai bahasa Rasmi dan Bahasa Elbu Selain itu juga Kita tahu juga Ada slogan Bahasa Jiwa Bangsa Yang dilancarkan Pada tahun 1660 Untuk Mengukuhkan Pembinaan Masyarakat Yang bersatu Padu Melalui Bahasa Jelas Ok Cikgu teruskan Kepada 7.4 Ok Dasar Kebudayaan Kemasaan Kalau kita Ciptakan Pasal Budaya Apa yang Anda Faham Tentang Budaya Apa itu Budaya Cikgu Tengok Tengok Apa itu Budaya Saya nak Tengok Pelajar Kemahiran Pelajar Mengetahui Maksud Budaya Apa itu Budaya Budaya itu Apa Apa itu Budaya Apa yang awak Tahu Itu Budaya Awak Awak Nampak Kat sini Ada Gambar 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 Cikgu Tunjukkan Gambar Ada pelbagai Kahung Pelbagai Etonik Apa itu Budaya Budaya Identity Suatu Masyarakat Air Okay Identity Boleh Cikgu terima Identity Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Apa 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 yang Diwujudkan Identity Kat sini Yang nampak Nabilah Juga mengatakan Identity Ya Itu memang Untuk gari panduan Membentuk Identity Dalam Nota ni Ada Saya nak Awak faham Yang awak Faham Serilah Dalam Okay Kadang-kadang Kata Budaya Melayu Okay Apa Apa Bukan Budaya Melayu Budaya Melayu Itu Apa Yang awak Nampak Budaya Melayu Budaya Melayu Contohnya Awak Nampak Apa Budaya Melayu Contoh Apa Pakaian Kuna Basin Pakaian Makanan Betul Makanan Betul Jadi Apabila anda Memahamkan Cara hidup Ya Betul Bila awak Memahamkan Konsep Tersebut Berarti Adat resam Adat resam Boleh Adat resam pun Boleh masuk Ya Betul Betul tu Boleh masuk Jadi Itulah Budaya Kalau kita Belajar Kalau kat Bajak You Kita ada Belajar Aspek Sosiologi Sosiologi Corak Kehidupan Sesebuah Kaum Boleh Anda Masukkan Corak Cuma Awak kena Yatakan Corak Kehidupan Sesebuah Kaum Lebih Kepada Konsep Identity Jadi Bila Memahamkan Konsep Budaya Sebenarnya Untuk Apa Budaya Itu Untuk Mewujudkan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Melalui Aspek Kesenian Kalau Di Malaysia Kita Nampak Lebih Kepada Seni 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 Dan Kebudayaan Sebab Itulah Awak Nampak Kat Seni Ada Pakaian Orang Cina Orang India Suku Murud Suku Kadazan Dan Sebagainya Memakai Pakaian Yang Pakaian Tradisi Mereka Itulah Sebagai Menunjukkan Kebudayaan Mereka Betul Okey Itu ada identiti Saya rasa Tajuk ni Sangat simple Dan mudah Untuk Fahamkan Konsep Kebudayaan Kebasan Okey Kita tengok sejarah dia Okey Kenapa ada sejarah Okey Sejarah tu Maksudnya Jalan cerita lah Jalan cerita Siapa yang memperkenalkan Dia ni Okey Yang memperkenalkan Yalah Siapa gambar ni Tun Abdul Razak Husin Okey Tok Abdul Razak Husin Adalah Perdana Menteri Yang ke Dua Melalui apa Melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan ni Adalah Landutan Daripada Kongres Rakyat Okey Cerita dia Daripada Kongres Rakyat Dahulu Ha Bernama Kongres Kebudayaan Melayu Siapa yang Rasnikannya Inilah dia Perdana Menteri Malaysia Yang kedua Dan beliau Juga merupakan Seorang Toko Negarawan eh Okey Kita tahu Toko Negarawan yang Terulung Bapu Pembangunan Malaysia Okey Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Dan beliau Nasukan Okey Ada tiga prinsip Pertama yang perlu Awak tahu Dalam konsep Kementerian Kebangsaan Kata kunci yang Pertama ialah Kebudayaan Rakyat Asal Rantau Melayu Yang kedua Unsur Kebudayaan Lain yang Sesuai Dan wajar Diterima Sebagai Elemen Penting Yang ketiga Islam Menjadi Unsur Penting Apa dia Okey Tiga Tiga Kata kunci ni Awak Kena faham Apa dia Yang pertama Kebudayaan Rakyat Asal Rantau Melayu Okey Awak boleh faham Kebudayaan Rakyat Asal Rantau Melayu Orang apa Kita ni Adalah Asal Asalnya Adalah Asal Orang Melayu Okey Cuma Asal Orang Melayu Kat sini Asal Orang Melayu Yang Asal Sebenarnya Adalah Orang Melayu Kalau kita Cerita Pasal Asal Asal Orang Melayu Datang Banyak Kita Kita Tahulah Konsep Melayu Asal Konsep Asalnya Rantau Melayu Rantau Melayu Sangat Luas Boleh putih Kalau kita Lihat Sampai Rantau Melayu Yang kedua Usul Kebudayaan Lain Yang sesuai Wadah Ritima Sebab Itulah Kita tengok Kadang-kadang Dalam Kebudayaan Kebangsaan Ada Kebudayaan Lain Yang dimasuk Ritima Okey Yang telah Adapt Dalam Kebudayaan Kebangsaan Okey Islam telah Menjadi Usul Pertin Dalam Membentukkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kerana Islam Itu adalah Sebagai Kadang-kadang Ramai Masyarakat Di Malaysia Kebanyakannya Beragama Islam Itulah Prinsip Pertama Dengariskan Dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan Jelas Okey Sekarang Kita masuk Kepada Yang berikutnya Okey Matlamat Agensi Dan Citrawarna Okey Ada tiga Perkara Di sini Matlamat Agensi Citrawarna Apa itu Matlamatnya Matlamatnya Ada tiga Yang pertama Mengukuhkan Perpaduan Bangsa Dan Negara Apa kodinya Perpaduan Bangsa Dan Negara Yang kedua Memelihara Kepribadian Kebangsaan Ingat kata kunci KK Okey Apa KK Kepribadian Ke Kebangsaan Yang pertama Ya betul Yang ketiga Apa dia Kata kunci Kualiti Kedupan Apa dia Memperkaya Mempertingkatkan Kualiti Kehidupan Kemanusiaan Kita ni Kalau tak ada Kebudayaan Saya tak kenal Pun tak tahu Ada budaya Budaya Setiap masyarakat Jadi kita Perlu Pertingkatkan Kualiti Kehidupan Kemanusiaan Okey Jadi untuk Melahirkan Konsep Kerohanian Dan Kemanusiaan Yang seimbang Okey Agensi Apakah yang berperanan Di sini Ada tiga Agensi Kat sini Kalau Banyak Agensi Tapi Ambil Kat sini Yang penting Kementian Pelancongan Kesenian Dan Kebudayaan Ataupun Kalau dipanggil Kementian Pelancongan Seni Dan Budaya Malaysia Kemudian Ada Jabatan Kesenian Dan Kebudayaan Negara Kemudian Ada Majlis Kebudayaan Negeri Kalau Dekat Johor Ada Ada Juga Apa Kalau ada Bakat Istana Budaya Okey Akademi Bukan Akademi Pancas Saja Akademi Cuma Saja Akademi Akademi Nialah Macam Sistem Kelatihan Akademi Seni Budaya Dan Warisan Pemangsa Bagi Para Pelajar Yang Memiliki Seni Biasanya Mereka Akan Masuk Akademi Ini Memiliki Seni Seni Terluas Biasanya Orang Yang Suka Masuk Seni Yang Terlipat Dengan Tarian Ataupun Perbagai Lagilah Bidang Yang lain Berkaitan Dengan Kesenian Okey Saya Masuk Kepada Citrawana Apa Citrawana Citrawana Ni Macam Program Cikgu Mungkin Iakah Yalah Itu Program Tak Tahulah Zaman Awak Pernah Tak Dengan Citrawana Citrawana Ni Dalam Macam Satu Program Saya Tak Ingat TV Satu Zaman Cikgu Rita Dia masuk Ada Pernah Tengok Citrawana Cikgu Kaizen Pernah Tak Ikut Program Citrawana Citrawana Ni Macam RTM Satu Dulu Panggil RTM Satu Sekarang Pagi TV Satu Yang Itu Tarian Tarian Ada Macam Tarian Kemudayaan Sarawak Kan Dulu Zaman Tahun Sejampuluhan Zaman Tahun Sejampuluhan Saya masih Sekolah Lagi Sekolah Lagi Pada Masa Itu Memang Kita Tengok Artis Artis Tapi Kesepanan Nampak Melayu Pakaian Walaupun Mereka Mereka Memperagakan Pakaian Menari Menunjukkan Contoh Macam Budaya Yang Ada Apa Itu Korang Orang Sarawak Yang Ada Pakai Buloh Apa Macam Sekarang Sekarang Dawa Dayak Dia Pakailah Ngepan Dan Apa Nama Kasabah Dia Guna Baju Kebudayaan Sarawak Ngepan Yang viral Sekarang Ni Itu Oh Tak ada Akam Matan Yang Dalam Perayaan Kak Matan Gawai Dayak Gawai Gawai Dayak Yang Kak Matan Ada Juga Tak 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 Hari Kan Hari Ni Hari Ni Yang Tak 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 Jadi Kita Ni Kena Ikuti Perkembangan Semasa Dan Apa Yang Berlaku Jadi Itu Berkaitan Dengan Budaya Jadi Kata Orang Tak Kenal Maka Tak Cinta Tak Tahu Cikgu Rita Berasal Dari Sarawak Sarawak Sayang Melanau 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 Melayu 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 Melanau Bukan ke macam orang Melayu Bukan ke macam orang Melayu Bukan eh Lain eh Tak Tak dia Macam Peribumi lah Yalah Peribumi Peribumi Macam mana eh Oh Salah satu Apa nama Yang kat Sarawak ni Etnik Etnik Yang terdapat di Sarawak Okey Cikgu Miriam Sama dengan cikgu Miriam lah Miriam Miriam sensei Tak pastilah Miriam Kenal cikgu Miriam Cikgu Nora Cikgu Nora pun juga berasal Cikgu Nora kenal Tapi cikgu Nora tu Dia Melayu Sarawak Oh Cikgu Nora Melayu Sarawak Oh Bahasa Bahasanya pun berbeza kan Tak sama Okey Cikgu Rita Saya nak Nak Sedikit lah Kita selang-selilang eh Kalau tajuk-tajuk ni kan memang berat Okey Okey Cikgu Rita Boleh tak share dengan kita orang ni Cikgu Bahasa orang melanau Kalau cakap Dah makan ke belum Oh Nak keman kan dah Apa apa Nak keman kan dah Oh nak keman kan dah Nak Nak NGAK NGAK Nak KEMAN 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 KAH 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 NGAK 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 KEMAN kan dah NGAK KEMAN kan dah Haa Aduh Aduh Haa Jadi kita belajar bahasa Belanau Okey Bagus juga bahasa macam tu Haa Sonok lah Kita tahu itu Alah itu Itu namanya kita kaya dengan Dengan bahasa eh Sebab kita tajuk Udayaan kebahasaan kan Okey Itu orang tengok lagi eh Kalau orang Orang Melanau ada tarian tak Cikgu 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 Ada Dia ada tarian dengan ada baju dia sendiri Oh Ada baju dia Ada tarian dengan baju Haa Ada baju dia Hitam dengan merah lah Cantik jugalah Oh hitam dengan merah Baju dia macam baju Melayu ke Tak lain lah Tak Lain Dia tak ada gambar pula saya Kalau buka Facebook sekarang Memang banyak orang share Sebab gara-gara Kes yang Ada seorang individu yang Yang apa nama Yang Mengeci kan Menghina Menghina yang baju kaum dayak tu Kan sekarang banyak lah Orang share baju-baju macam tu ke sekarang Oh Okey Viral benar tu sekarang kan Haa Ada yang Haa Dia hina baju Baju ngepan orang Iban tu Oh Tengok ya Mereka melalanggunakan Platform media sosial Sepatutnya kita Ya Peranan kita ni Sebagai warga negara Warga negara Sepatutnya kita Kekuhkan lagi Perpaduan bangsa Sebab tu lah kena Bajar sejarah ni Patah baju-baju Bajar sejarah Kan Kalau kita baga daripada sejarah ni Kita akan Mengikuti Padasah kebudayaan kebangsaan Kita memperkayakan Kita memelihara Kebudayaan kebangsaan Kita mengukuhkan Perpaduan bangsa Bukan menghina Betul lah cikgu Betul Okay Sonok pula Dengar dengan cerita cikgu Cikgu Rita ni Okay Jadi saya teruskan Okay Dasar kebudayaan kebangsaan ni Jadi dia memperagakan Kebudayaan dia Pakaian Tarian Dan nyanyian Rakyat Malaysia Dan program ni Diadakan di dataran Merdeka pada bulan Mei Setiap tahun Jadi cuma tahun ni Tak ada ya Sebab kita tahun ni Kena COVID-19 Jadi Sebab tu lah Masing-masing Masing-masing Buat di peringkat Di peringkat apa Di peringkat negeri Masing-masing Okay Kita teruskan Gambar ni Dasar kebudayaan Kebangsaan Kata orang Tak kenal Maka tak cinta Tengok gambar orang ni Kenal ke kamu semua Dia tak kenal je Siapa yang kenal kat sini Siapa yang kenal Daripada 6-6 orang Gambar kat sini Siapa yang kenal Saya lah Secara terus lah Kalau tanya saya Saya kenal Azad Azim Mak unku Dengan Hamzah Dolmat Cikgu Nita Cikgu Nita Kenal siapa ni Antara nanam ni Cikgu kenal siapa kat sini Siapa tu Azad Aziz Azad Aziz tu Okay Lim Lim sui apa Lim sui tin Lim sui tin Dengan meteo tu lah Meteo ngau eh Itu Asal Sarawak tu Kalau tak kenal Tak patut tu Macam kami ni Baru pertama kali dengar ni Baru pertama kali kedal Matthew Ngau ni Macam Lim sui tin ni Kita berjalan dengar kan Hamzah Dolmat ni Sebab dia kebetulan Orang Melayu kan Kenapa Muzik Muzik Gaza tak Rasa saya Muzik Gaza kot Muzik Gaza kot Alah Ya kalau nanti Nanti kita google Okay Sebab kadang-kadang Kita pun Kadang-kadang Dulu kita belajar sejarah Kita tak lampak Tokoh-tokoh ni tau Jadi dalam buku baru ni Banyak gambar-gambar Tokoh baru Muka-muka baru Kita kenalkan Jadi bagus juga lah Kita kenalkan Macam Samuel Das ni Muzik Telisyen India Kalau tanya dengan Cikgu India ni Mungkin kenal kot Macam Kalau tanya Cikgu India ke Ataupun pelajar India kat sini Ada ke kenal ke Zaman sekarang tak tahulah Ada kenal ke tidak Kemudian Suhaibah Yusuf ni Daripada Sabah Mungkin orang Sabah ni Kenal kot Cikgu Noram ni kenal kot Macam ni Semuanya kebanyakannya Datang daripada Semenanyung Okay Siapa mereka ni Mereka dikatakan sebagai Penggiat budaya Apa itu penggiat budaya Apa itu penggiat Apa itu penggiat Penggiat budaya itu Orang yang mengaktifkan lah Mengaktifkan budaya Memberikan semangat yang besar Kepada Budaya Membudayakan masyarakat Melalui Cikgu Tuan tadi Mungkin dalam Melalui seni muzik mereka Okay Menghasilkan karya seni Tempatan yang bermutu tinggi Dan memertabatkan Hazanah Asli negara Jadi nama-nama Nama-nama ni Kita Makungku ni Kita tak rasa dengar Azaz Aziz ni Lihat adik-adik ni kan Kita ramai kenal kan Adik-adik Azaz Aziz ni Adik-adik dengan Yang arwah tu siapa Unku Aziz kan Azaz Aziz Haa Adik-adik Unku Aziz Yang itu Yang Azaz Aziz Itu adalah Isteri kepada Haa Unku Aziz Haa Isteri 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 kan Haa Lepas tu dia Haa Lepas tu Ada lagi seorang yang Governor Zeti Zeti Gubernur Haa Zeti Aziz Zeti Akta tu Adalah anaknya lah Haa Anaknya Haa Yang gubernur Bank negara tu Ya Haa Bukan 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 Jadi kita belajar kat sini Kenal Muka dia Bersemangat Bersemangat belajar sejarah Ancik Ayun Haa Haa Kita kalau tak tahu Tak kenal sejarah ni Kita Rupanya ubah Banyak punya ada kaitan-kaitan ni Haa Belum lagi kita pasal yang sekarang ni kan Okey Seterusnya kita tengok dulu sekarang Tukan Sempat ke ni ya Lagi 8 minit eh Lagi 8 minit lagi eh Ada nak bagi link-link ke Nak bagi apa Nombor-nombor ke Code ada tak Hari ni Hari ni kita sampai 9.15 8.15 Hari ni Haa Sempatlah Saya ambilkan insyaAllah Haa Saya sebab saya biasa Pukul 8 sampai pukul 9 kan Ada nak bagi code tak Nak bagi apa-apa hari ni Tadi dah bagi 2 kan Oh kita bagi code yang ketiga dululah Haa Okey Code yang ketiga adalah Nombor 1 Nombor 1 Okey 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 kemudian Kena salin lah Apa? Okey kemudian link E-Sijil tu kan Haa Link E-Sijil tu ada Diletak dekat live chat Haa Ada tak kat live chat Link E-Sijil tu Tengok nanti diorang Nanti tak Haa Link Haa Link Sijil tu kita akan bagi Sebelum kita Habislah siaran nanti Haa Okey Haa link Sijil Habislah guna icon E-D that Haa Haa Kita teruskan Okey Saya bastuk 7.5 Sukan sebagai Alat perpaduan Okey Dah cerita pasal budaya Kita masuk sukan pula Okey sukan Cerita pasal sukan ni Sukan ni adalah satu medium Untuk memupuk paduan Okey Haa Saya nak tanyalah kat sini kan Okey Cikgu Kaizen Cikgu Kaizen suka yang paling Cikgu Kaizen suka Sukan apa Haa Sukan apa yang Saya masih pelajar dulu Wakil sekolah Hingga peringkat Wakil kebangsaan lah Haa Bola tampah Oh hebat rupanya Haa Tak ada Tak adalah hebat Masa tu Wakil MRSM Wakil MRSM Dia pergi ke Terengganu lah Haa Wakil terengganu Haa Haa Bahu tu Cikgu Nita Cikgu Nita Aktif tu kenapa Haa Bola jaring Oh Bola jaring Belagi apa Bola jaring Boleh Adalah Penahlah Juan PSKPP tu Oh Belajaring Aktif Kita kan Semua kena Cikgu Pao Cikgu Apple Aktif tu kenapa Suka bowling Oh bowling Macam Besok Haa Macam tak malam Eh kita kan tengok dia Haa Betul Timpah malam tu Tapi main bowling Seronok Haa Saya Kalau masuk bowling Saya lah orang Paling corok sekali Haa Haa Seronok sangat Bila bola tu jatuh Tak tahu dah nak masuk Di bawah Ya bukan apa tau Bola tu selalu masuk Dekat Lorong-lorong tu Anda ke tak masuk Dia jatuhnya satu pin Dua pin Haa Nak kena start angka lah Nak kena baca ni Haa dengan Cikgu Pao Haa Kenal baca dengan Cikgu Pao lah Haa Kalau saya pula Sukaan saya Masa saya sekolah dulu Haa Tahu tak Haa Apa nama ni tu Bola rounders eh Apa nama ni bola rounders Softball eh Softball Haa Softball pun Haa Lain tak Softball ni Macam Macam Bola rounders Haa Dia best lagi Softball Haa Dia lasak lah Kena laju kan Haa Dulu Dulu lah Ya Lepas dah Dah pencet lah Haa Dah tak berapa Nak Nak tu Softball lah Haa Kalau macam Anak Zahir Saya pun atlet Bola tampal juga Cikgu Haa Oh iya ke Teronok sebenarnya Tanya kan Kalau orang yang aktif Haa Dalam sukan Sebenarnya Dia dapat mengeratkan Bungan muhibah eh Kita akan rasa Di kalangan tu Dapat merasakan Kesan hormat Di kalangan peserta Itulah orang yang bersukan Setiap tu Selain dapat Mencedaskan otak Jadi Orang yang bersukan ni Dia banyak kenalan Itulah sebab itulah Haa Dia akan jadi ramah Okay Sebab itulah orang Yang bersukan ni Sebenarnya Haa Dari Satu salah cara Medium untuk Mengupuk pada kaum Dan juga mengeratkan Hubungan muhibah Okay Itulah salah satu alternatif Haa Kenapa kerajaan kita Sekarang ni Memper Memperkasakan Haa Sukan sebagai alat Perpaduan Okay Tengok kat gambar kat sini Sebagai alat paduan Okay Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Okay Kita tengok yang pertama Aktiviti kutu Saya dah bertahudah ni kat sekolah Tapi kat sekolah Realistiknya Zaman sekarang ni Kalau kat sekolah Saya kat sekolah adalah Guru penasihat apa Saya guru penasihat silat tau Jangan main Saya guru penasihat silat Haa Silat Haa Cikgu Guaizan Guru penasihat apa Cikgu Guaizan Menyak kokoh Saya Kedet Kedet bomba dan penyelamat Sama Sama lah Kedet bomba dan penyelamat Haa Haa Ada Ada Haa Dapat paku lagi Haa Oh ada paku eh Hebat lah Haa Ada yang situ silat Tak olahraga Bagus tu Ramai kan Awak sama dengan cikgu Silat tak olahraga Bagus Haa Cikgu Paul Cikgu Paul Guru Guru apa Guru penasihat apa Haa Sukan Kalau suka Sekolah bola keranjang Oh bola keranjang Oh sampai sekarang Masih lagi aktif Bola keranjang Haa Pelajar Saya tak tahu Pelajar yang tahu Haa Saya duduk Tengok dulu Haa Haa Bola keranjang ni Memang biasanya Pelajar-pelajar sekolah Caini memang aktif Bola keranjang Kalau sekolah saya kan Kalau lawan Lawan bola tampak Dia ada dua lah Bola tampak Dengan bola keranjang Pelajar-pelajar Caini Memang hebat Dua-dua Bola keranjang Dengan bola tampak Oh memang hebat Saya tak tahulah Dia ada sekirian Okey Haa Cerita pasal sukan Dia memang luar lah Sebab tu kan Kerajaan kita telah Mengenalkan dasar Satu murid Satu Satu sukan Sukan Murid pelbagai kau Melibatkan diri dalam Sukan Okey kalau kita nampak Gambar ni Ini pakaian Pakaian apa Hari warna putih ni Haa Taekwondo tu kan Haa Taekwondo Taekwondo Ya Cikgu Tan Guru memang perlu Pernah bersilat Haa Betul Saya Cikgu Tan Haa Cerita pulak lah Saya memang guru Saya memang seorang Haa Saya pernah masuk silat Benar-benar saya masuk silat Silat orang raga lah Pasal sekolah saya masuk silat Tapi taklah sampai Sukman Tak ada Saya Ada anak-anak saya tu Dia ada banyak seli kan Silat kayung ada Dia basing-basing Jadi silat Ada silat seni Okey Pasal sekolah orang raga Dia lebih Dia pertandingkan pada semua Dan yang menarik dia Haa Silat ni Dia ada mempertahankan Haa Apa Haa Kita gunakan kaki kita Sebagai Haa Hukumkan kaki kita Sebagai Kenderaan pertama Dalam Pertahanan Haa Dia macam taekwondo Taekwondo Cara lain Kalau silat ni dia Banyak seni eh Haa Sebab tu Haa Sampai sekarang Haa Kekau sebagai silat eh Haa Mungkin kerana Kita pernah masuk Tapi tak pernah lah Kita bersilat dengan budak Saya hajar Kita dengan teknik je lah Tek teknik Bersilat dengan budak Aku bersilat dengan anak je Adalah Haa Haa Renok lah Bersilat dia bagi saya Dia seni kan Haa Taekwondo pun sama Taekwondo juga Dia memberikan Lasak Haa Lasak kan Kita lasak Kita tak pernah rasa macam Haa Dia macam Sebab tu orang yang bersukan ni Yang ada taekwondo ke silat ke Dia sangat bagus eh Dan dia mampu Memupuk semangat seti kawan Dan Haa Semangat Berpasukan Okey Mampu melahirkan atlet yang berkaliber Sehingga ke perikat acara bangsa Okey Selain daripada di perikat sekolah Kita nampak sampai sekarang Kejauhanan orang-orang raga tahunan sekolah Telah melibatkan murid Dari daripada pelbagai Ketik-ketik umur dan Kau Okey Kita pasal sukan kan Kita dah berapa tahun eh Dua tahun eh Tak ada sukan Betul tak Haa Dua tahun dah Kita dah berkampi Rasa macam Dah Betul Sebab saya sebenarnya Suka-suka pada aktiviti sukan kan Macam Codok Bila ada sukan Budak-budak Macam happy Happy sebab Dia orang Terlibat kat sekolah je Asyik belajar Belajar-belajar Kadang-kadang sesekali Bila mereka Terlibat pada aktiviti sukan ni Mereka boleh Mempah Apa tu kata Memengembangkan bakat dia orang Dalam kawat kaki Dalam membuat apa sahajalah Apa sahaja aktiviti yang melibatkan Melibatkan sukan Jadi ini sebenarnya Apa dapat memperkayakan Mengembangkan aktiviti mereka Acara sukan juga Ada yang dia bertandikan Mengikut sukan Okey Sebab tu kalau kita lihat Sampai sekarang Kerajaan Malaysia telah Memperperkasakan sukan Sebagai alat perpaduan Okey Cheong Wei Kita tahu dia Sebagai apa Cheong Wei pun dah venture sekarang eh Cheong Wei Cheong Wei dah tak lagi jadi Back venture sekarang eh Dah ada orang lain eh Haa Siapa yang berganti back venture sekarang Tak ada orang eh Back venture dah ganti orang lain kan Cheong Wei dah Haa Li Jijia Apa? Li Jijia Haa Ali Jijia Oh itu sekarang dia sendiri eh Personal eh Haa Haa Itu dia menang All England Haa Oh dia pegang Oh itu pasukan berkembang Dia maksudnya Berduit eh Dia perserangan Dia main perserangan Individu Itulah cakap Sampai sekarang Sampai sekarang Haa Badminton juga merupakan Salah satu Haa Sukan yang sangat Popular di Malaysia kan Melalui Palatoma Okey cerita pasal Sukan sebagai alat paduan ni Okey Haa Kita banyak aktiviti Haa Melalui majlis sukan Universiti Malaysia Sukat Sukma Kemudian ada pengajuan sukan Okey Sebab tu kalau cerita pasal fakta Kita membaca je kan Jadi saya suka cerita Okey kalau dekat Dekat universiti eh Nanti pasal universiti pulak lah Okey Dulu cikgu Kaizen Haa Saya suka tanya-tanya soal Cikgu Kaizen Cikgu Kaizen dulu Haa Pernah dekat universiti Aktif tak sukan Haa Tanya soal-soal jawat lah ni Haa Masa Masa Haa dekat college boleh lah Main bola tampar Dekat universiti dah Dah slow sikit Sebab saya pergi Join team Haa Macam Zumba lah Alalah Zumba macam tu Haa Zumba Zumba tu apa Zumba Zumba tu Haa macam Macam aerobik Sendam aerobik Haa Sendam aerobik Haa Sendam aerobik Oh Zumba tu Senam aerobik Ada muzik Ada Ada muzik best-best lah Kalau suka Zumba sekarang tahu tak Ramalah Dia punya teknik dia Tak boleh lah yang tu Sekarang tu memang famous lah Zumba tu Sekarang memang famous lah Zumba tu Hmm Oh Kalau macam makam pula Haa dekat Sekarang Johor Kita terkenal dengan Jorobik Pernah dengar tak Jorobik Haa Jorobik Haa Jorobik Dia ada Ada lagu Zapin 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 kan lembut sikit kan Haa Jadi dia macam ada Ikut step lah Zapin Dan 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 Ada muzik Dia Dia kena pandai Step 1 Step 2 Sonok kan Zaman sekolah Zaman universiti Zaman Sonok Ok Cikgu Paul Cikgu Paul Pasal zaman Dekat universiti Haa Dulu Terlibat dengan Dengan aktiviti Sukan apa Cikgu Paul Saya dulu Saya dulu Kat universiti Haa Sukan apa Saya dulu Saya dikat universiti Tak terlibat dalam Sukan Tapi Saya terlibat dalam Koko Tarian model Oh Tak aktif Sukan Haa Tak aktif Oh pandai menari Haa Tak Tarian Langkah selalu Sumbang Haa Dia pandai menari Tarian model Tarian model Tak ada Tarian apa tu Haa Macam-macam Tarian Tarian model Haa Hebat rupanya Cikgu Paul ni Pandai menari Rupanya Haa Dalam jiwa Ada seni Haa Haa Kita cerita Kenapa kita Masa-masa universiti Sebab dalam Tajuk ni Ada berkaitan Dengan universiti Melayar Ok Haa Ok Universiti Melayar ni Dia ada peranan Sukan dia Bernama Sukan Masum Ok Di lambang Sukan Masum Tu nanti adalah Sukan untuk Menunjukkan Atlet eh Medan untuk atlet Menunjukkan kebolehan Dalam sukan Universiti Melayar Eh Malaysia Bukan Universiti Melayar Universiti Malaysia eh Ok Dan menunjukkan Pengajaran Masum ni Bergeri-geri Menggalakkan Integrasi antara Negeri Ok Kat atas ni adalah Lambang eh Lambang Madelis Sukan Universiti Malaysia Nampak tak Ada macam Puan Manuel tu Ada lambang Bulat-bulat-bulat-bulat Ada gambang Bendera Malaysia Dia Dia asingkan Biru dengan Merah kat situ Dah ada gambang Macam padi Tu alam terbagai Lambang Madelis Malaysia Ok Sukas Sukma pulak Ok Sukas Sukma ni Pertama diadakan Kuala Lumpur Ok Rasa je Tahun kita ni kan Kita Yang terakhir Sukma Kita berakhir Pada tahun 2019 tak Rasanya Bukan 2020 Sebab kita kan 2020 itu PKP kan Cikgu Cikgu Kan Kenapa tak 2019 Akhir tu dah Nak PKP dah Kan Jadi kita rasanya 2020 Tak silapnya Patutnya kat Johor kot Johor tak Johor ke kat mana Akak pun rasa Sukma Rasanya kat Johor Rasanya kan Sebab ada Sebab ada Ada logo Akak nampak tu Haa ni Ni lah logo ni Yang akak ambil ni kan Logo Sorry sorry Alamak ke depan pula Logo tu ada logo Johor tu Logo Johor ni kan Ni 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 Yang ada gambar ni Sukma Sukma yang kebapa ni Johor 2020 Haa Tapi tak tahulah Adakah setiap negeri tu Ada sukanya masing-masing Tapi yang inilah Sukanya di luar kata Haa Di Johor kan Di Perak pun ada simbolnya juga Haa Dan yang dia kata Pertama Sukma tu Dia adakan di Kuala Lumpur Okey Haa Ni lah kalau kita ingat lah Berapa buah negeri Haa Berapa ribu atlet Okey Dan pengajuran sukan Kejayaan Haa Malaysia telah mengajurkan Pelbagai sukan Di peringkat serangtau Dan antarabangsa Okey Komitmen pemimpin Dan keseguhan Para sukan dan lawan Okey Saya nak tanya Dengan cikgu-cikgu kat sini Banyak-banyak sukan eh Sukan hoki Piala dunia Sukan common world Piala Thomas Sukan C Sukan motor Pemula one Haa Lele to Adilang Kawi Mana satu sukan Antaran yang cikgu suka Tengok Cikgu Kaizen Haa Tak cikgu Kaizen Cikgu Kaizen dulu Haa Kalau saya Saya suka tengok Kalau saya Saya suka tengok Renang berhirama Haa 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 Renang berhirama Ataupun Renang berhirama Ataupun Haa Ada dekat dalam Kuat lentam Halo 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 Renang Haa Lepas tu Suka tengok apa lagi Haa Jim Rama lah Jim Rama Haa Ya Betul Jim Rama Sebab dia Dia macam seni kan Seni Haa Seni Bagus juga tu Dia dolar kahwin Kalau encik gepau Encik gepau Saya Saya gemar tengok Badminton Oh badminton Badminton pada Thomas lah Haa Masukkan Badminton ni Saya Dia bagian satu seni Bila Tangan bergerak Kaki bergerak Haa Indah Saya Kalau Piala Thomas ni kan Bila Haa Apa tu cikgu Cikgu fau Kalau Piala Thomas ni kan Bertanding Contoh lah Macam China Lawan Malaysia Ataupun Malaysia Lawan Indonesia Saya rasa macam Saya nak pukul Orang Badminton tu Haa Sebab Sebab macam Bila kita rasa macam Eh kenapa ni tak Kan Sebab kita tengok orang tu Kalah Alamak kita Memang perasaan Kalau Kalau Dilulah Kita kan Kalau tengok Piala Thomas Kita nak Suka kita Menangkan Negara kita menangkan Sebab tu kita rasa Teruja lah Menyikup sama Kan Menyorakkan Cikgu Malaysia Itu bagus juga lah Okey Tikgu Rita Tikgu Rita suka Suka lah apa Cikgu suka Tikgu Rita Kalau saya Suka Kalau saya Kalau saya Suka acara Balapan Acara Balapan Lumba lari tu Balapan Suka 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 Pemanduan ni Adalah Lari-lari Balapan Ada Suka C Ada kot Suka C 4 kali 4 kali 100 4 kali 400 4 kali 200 4 kali 100 Yang 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 Lagi satu ni Suka motor Suka motor Formula 1 Suka motor Formula 1 Dan Litori Langkah Wiri Berbasikal lah Bagi orang yang Suka Berbasikal Memang Suka lah Tengok Litori Langkah Wiri Tapi dia Ambil masa yang Sangat lama Kan Sangat lama Sebab Suka 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 Litori Langkah Wiri Berakhir Saya Tahun 2016 Sebab Tahun Kita 2020 PKP Tak ada Lagi Cuma Sekarang Kerajaan Malaysia Membenarkan Acara Acara Kita Nak Buat Riyadah Membasikal Boleh Cikgu Membasikal Kalau Saya Membasikal Kat Kelih rumah Tak Tahulah Sekarang PKP PKP Dibenarkan Tak Aktiviti Kita Beriadah Membasikal Saya Tak Tahu Pula Yang Terbaru Adakah Beriadah Membasikal Dibenarkan Tak Pasti Macam Terbaca Macam Boleh Bersenam Tapi Sebelum Pukul 8 Malam Sebelum Pukul 8 Malam Dia Basta Kan Dia Masihat Kan Dia Berikut Kuasa Kan Okey Jadi Kalau Tengok Okey Gambar Gambar Ni Yang Leco Di Lakawi Okey Jogging Cikgu Tan Kata Dibenarkan Jogging Jogging Dekat Kuasa Taman Sekarang Ni pun Nak keluar Rumah Kita Pun Macam Macam Tengah Takut Takut Pasal PKP Ni Nak Keluar Rumah Pun Bersalah Kena Pakai Mas Keluar Satu Orang Masih-masih Pandai Kita Menjagiri Okey Kita Tengok Gambar 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 Yang ada Gambar Basikal Itu Langkawi Formula One Pemotoran Ada motor Gambar Pemotoran Kemudian Tadi Yang logo Mada Suka Malaysia Malaysia Yang Ini adalah Perlibatan Gambar Gambar Atlet Universiti Malaysia Ini adalah logo Berkaitan bagaimana Pernah menghancurkan Saya rasa Pemotoran ni Pernah buat Di Pontian Johor Saya tak ingat Tahun berapa Masih tu Tahun 2000 Saya rasa Macam 2018 Dia pernah Buat di tempat Saya tau Di Di Johor Pontian tu Pontian lah tempat Saya jadi tempat Pemotoran Macam tu Macam eh Betul ke Buat dekat Pontian Macam tak Saya je Tapi betul Benda tu Memang berlaku Kat tempat saya Dia Pelanggan tuan rumah Jadi memang Masa tu memang Seronok lah Dia Modify Semualah Tempat tu Adakah Terbagai Tuan rumah Wakil Negeri Johor Pont Ok yang Gold Cos ni Tadi Ya Cikgu Kita bagi Code yang terakhir Okey Masa mencuba A kita Jadi Code yang terakhir Adalah Nombor Kosong Kosong And then Link CJL Dah dibagi Dekat Live chat tu Terima kasih Anak-anak Mugit semua Yang ada Malam ni Jangan lupa Tekan Subscribe Like And share Channel Cikgu Sarifah ni Okey Link CJ ni Boleh dapatkan Bahagian chat Ni Bahagian chat tu Okey Tamat dalam Tempoh setengah jam Selepas live Okey Apa nama Password eh Adalah Kata laluan Kata laluan Kata laluan Kata laluan Hashtag Kelas Ayu Ididek Huruf besar Semua Huruf besar Semua Okey Terima kasih Semua Alhamdulillah Kelas live Kita malam ini Sudah selesai Tahniah Semua Kerana Telah Apa Mengikuti live ni Dari awal Sampai Akhir Jangan lupa untuk Klaim kredit Klaim kredit Untuk Kredit Kredit Ayu anda Okey Sekian terima kasih Okey Untuk para pelajar Saya harap Bukanlah Beruntuk pada hari ni Jadi kita boleh sambung lagi Pada masa akan datang Terima kasih kepada Cikgu Rita Cikgu Kaizia Dan Cikgu Paul Yang sama-sama Menemankan saya di Conti Jangan lupa Menyokong Cikgu Dan juga semua Guru-guru sejarah Dan pukul setengah malam ni Ada lagi Kelar bersama Dengan Cikgu Mamai 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 Okey Sebelum Mamak dani Okey Sebelum kita Mengakhiri kelar pada hari ni Mana dah kita membaca Tasbiki Farah Radul Kesurawak Asli Subhanakallahumma Wabiham Dika asyadu'an la Ilaha ila'an ta Asyadu'l-kawatu Ila'i Wala'asli'in Al-insa'nal Afi'u Sida'la'zina'am Al-manu Amiru Suha'lihat Watawassab Watawassab Ok Terima kasih semua Bye Bye Berikutan pengumuman penutupan sekolah Sehingga akhir persekolahan Pengajaran dan pembelajaran Secara home-based learning Tetap diteruskan Oleh itu Kami di Akademi Yucuba Menyediakan tuisyen online percuma Pertama di Malaysia Dari prasekolah Hinggalah Ke sekolah menengah Dengan kerjasama E-didik Malaysia Dan kelab guru Malaysia Kenapa bayar Jika anda boleh dapat percuma Bermula percuma Selamanya Akan percuma Manfaatkan peluang yang ada Jangan tunggu lagi Setailah sekarang Untuk maklumat lanjut Layari www.akademiyoutuber.com Dibawakan kepada anda Oleh Akademi Youtuber Dibawakan kepada anda Oleh Akademi Youtuber